Mengenal pasar ceplak, surga street food di Garut yang terinspirasi suara orang makan. Dilansir Merdeka.com tanggal 8 Oktober 2020, wisatawan yang berkunjung ke Garut kurang lengkap rasanya jika tak berburu beragam kuliner khas yang menggugah selera. Kota yang mempunyai julukan Kota Intan ini mempunyai beragam kuliner yang patut dicoba, mulai dari makanan manis, makanan asin hingga minuman segar. Salah satu tempat favorit yang bisa dikunjungi untuk berburu kuliner khas Garut adalah Pasar Ceplak. Di tempat ini, Anda bisa mendapatkan beragam jenis makanan, mulai dari awuk, sate kambing hingga nasi liwat. Pasar Ceplak buka mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, hingga menjelang tengah malam pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Pasar yang berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 33-55 Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Dilansir dari indonesia.go.id, sejarah pusat kuliner di Kota Intan ini dimulai pada tahun 1970-an, di mana saat itu masyarakat Garut mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras akibat kemarau panjang. Ketika itu, masyarakat banyak yang mengandalkan makanan oyek, yang merupakan beras berbahan dasar singkong untuk diolah maupun dikonsumsi. Pasar Ceplak menjadi tempat favorit warga Garut untuk mendapatkan makanan yang tergolong mewah di masanya itu. Di tahun yang sama, banyak warga lokal yang berjualan oyek di tempat ini. Masyarakat Garut langsung menyantap sajian sederhana tersebut dengan lahap hingga terdengar suara dari mulut ketika memakannya. Menurut informasi, istilah Ceplak berasal dari bahasa Sunda yang artinya mengecap saat makan, atau berbunyi saat makan. Mengingat banyak terjadi hal tersebut di lokasi tadi, sejak saat itu warga setempat mulai menamai lokasi dengan nama Pasar Ceplak. Budayawan asal Garut, Franz Limiard, menyebutkan jika sejak dahulu Pasar Ceplak sudah menjadi surga kuliner di wilayah Garut. Ia menyebut pada tahun 1940-an, masyarakat di wilayah Garut kota banyak yang menjajakan kue tradisional mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat hingga pukul tengah malam. Masyarakat kerap menjajakan makanan khas tradisional di sekitar babancong atau bangunan unik di depan rumah dinas bupati atau pendopo alun-alun hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Makanan yang dijajakan pun cukup beragam, mulai dari gurandil, klepon, papaisan atau pepes ikan hingga ayam, jalabria atau gemblong dan cucur. Lama-kelamaan, warga pun mulai membadati lokasi sekitar untuk membeli makanan-makanan tersebut. Pasar Ceplak juga menjadi salah satu tujuan warga Garut saat ngabuburit di bulan Ramadan, di mana para warga banyak berkumpul untuk mencari hidangan khas untuk bersantap menu buka puasa. Selain ragam kuliner dan kudapannya yang membuat Lidia bergoyang, harga makanan yang cukup terjangkau semakin mengukuhkan citra Pasar Ceplak sebagai surganya kuliner di kawasan Garut kota. Beragam makanan di sana dijual dengan harga yang relatif murah serta terdapat ratusan lapak kaki lima yang berjajar saling menebar pesona. Untuk berbagai jajanan pasar di Banrol mulai dari harga Rp 6.500 dengan beberapa isian seperti lupis, putumayang, gurandil dan jiwel, hingga soto dan ayam goreng dengan harga sekitar Rp 20.000.